Koresponden kami, Rifana Pratiwi, ini juga mewawancarai secara eksklusif Indra. Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, Partai Pengusung Cagup dan Cawagup, nomor urut 3 Anis Sandi. Prabowo menghimbau agar warga Jakarta tetap menjaga kondusivitas dan bisa menerima gubernur siapapun yang terpilih nanti. Dan berikut kami hadirkan cuplikan wawancara tersebut untuk Anda. Proses pemungutan suara untuk Pesta Demokrasi Pilgub DKI putaran kedua sudah hampir selesai. Dan kita akan menjelang ke proses pemungutan suara dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, untuk mengetahui dinamika politik di DKI Jakarta. Selamat siang, Pak Prabowo. Selamat siang. Pak Prabowo mungkin bisa memberikan gambaran sedikit kepada warga DKI Jakarta perihal bagaimana sebetulnya warga DKI ini menanggapi pilkada DKI Jakarta yang warga DKI ini sempat terbelah dan kemudian Bapak himbauannya seperti apa Pak ke warga DKI? Saya berkali-kali menghimbau terutama kepada pendukung-pendukung Ani Sandi untuk selalu menjaga suasana sejuk, suasana damai, suasana yang kondusif, ketenangan, harus selalu menghindari kekerasan, perkelahian. Ini demokrasi adalah sistem yang terbaik yang harus kita jaga. Demokrasi membutuhkan suasana yang tetap berkeluarga, jangan kita beda calon tapi kita sampai benci dendam, tidak ada. Ini kan hal yang biasa, ganti pemimpin lima tahun biasa, jadi sama dengan kita ganti nakoda, kapal. Bapak kemarin sempat mengatakan hanya kecurangan yang bisa mengalahkan Ani Sandi, kenapa Bapak mengungkapkan pernyataan seperti itu? Karena mungkin dari 12 polling yang masuk, semuanya menunjukkan dan yang terakhir-terakhir signifikan ya, sudah lima lapan untuk Ani Sandi, lima lapan, lima sembilan. Jadi dari segi ilmu statistik dan empiris seluruh dunia untuk ngejar 12 persen atau bahkan 6 persen aja dikejar dalam satu hari sangat sulit. Terakhir Pak, kira-kira seandainya nanti Pak Ani Sandi menang, apa yang Bapak harapkan kepada mereka berdua untuk bisa memimpin Jakarta lima tahun ke depan? Yang pertama, sama sekali kita tuntut, tidak boleh korupsi sama sekali, tidak boleh hanya menguntungkan kelompoknya, keluarganya, konconya, harus bekerja sepenuhnya untuk rakyat. Itu yang kita tuntut dari, dan saya sudah terang-terangan, kalau Ani Sandi nanti ada indikasi dia korupsi, ya nanti saya yang pertama akan, kalau perlu saya mimpin demo turunan mereka.